Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Ricky Chawor dan Todd Perry mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Pietro Ridwan Begitupun dengan David Dasilva dan Mark Klok Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh pintu Pada menit ke-12, Lian Kurnia mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-17, giliran Ezra Walian yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh pintu Pada menit ke-32, giliran Yepen Bagaswili yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melambung di atas mistar gawang Dan pada menit ke-38, David Dasilva mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Tendaki kedua tim bermain dengan menyerang Sampai fluid akhir babak pertama skor 0-0 pun tidak berubah Pada babak kedua, tepat di menit ke-49 David Dasilva berhasil mencetak gol Dan membawa persi Bandung unggul sementara 1-0 atas PSS Leman Tertinggal 1-0 PSS Leman langsung menaikkan tempo permainan cepat Alhasil pada menit ke-73, Wahyu dihamisi berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Pada menit ke-81, Jonathan Bustos mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang Dan pada menit ke-87, Beckham Putra yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Terima kasih telah menonton!